Ini Pak Erick mendengarnya marah, kecewa, atau justru setuju, Pak Bang Arya, dengan kritik yang keras itu? Ya, kan dipilah-pilah. Kan ada juga yang kita kadang-kadang harus lihat kontennya. Kontennya kan bagus lah. Misalnya Pertamina di internalnya kan bagus. Itu kan kontennya baik lah. Itu yang kita lihat. Jadi, kemantuan kritikan beliau sih, bagi Pak Erick itu masukkan. Masukkan sama beliau, mengenai internalnya Pertamina. Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan komut ya. Bagi komut dia pasti punya kewenangan di internal Pertamina. Jadi beliau diminta untuk menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya lah di sana. Dan beliau kan pengawas di situ. Dan beliau juga punya hak untuk memanggil rapat semua direksi. Jadi kalau dia merasa bahwa ada yang memang tidak benar, itu harus dibenerkan oleh Pak. Kan tugasnya, kan memang komut kan itu salah tugasnya itu. Melakukan pembenahan. Nah, jadi Pak Erick minta itu kepada Pak Ahok untuk melakukan transformasi di Pertamina. Dan men-support apa yang sudah dikonsepkan oleh kementerian. Pertamina ke depan bagaimana dan transformasinya bagaimana. Nah, itu Pak Erick minta supaya Pak Ahok melaksanakan tugas di sana. Gitu loh. Jadi kemarin itu Pak Erick menegur Pak Ahok gitu ya. Kalau ada persoalan, jangan berbicara keluar, tapi selesaikan di dalam. Saya nggak ngomong menegur loh. Ini jangan diteguran. Memanggil aja, memanggil, nanya ini gimana, baru kontennya diterima. Masukannya Pak Ahok bagus ya. Bagus banget. Itu bagian dari transformasi di Pertamina gitu ya. Bagaimana membuat jadi transparan, bagaimana membuat rantai birokrasi di sana jadi bagus. Atau juga misalnya ada proyek-proyek yang belum dilaksanakan juga, ya didorong, itu kan tugas dari Komod juga untuk memantau semua proyek-proyek strategisnya perusahaan, kan itu tugas Komod juga gitu. Komisaris kan tugasnya itu juga. Jadi bukan teguran lah, tapi lebih kepada pengen tahu ada apa di Pertamina gitu. Tapi Pak Erick meminta untuk jangan diumbar keluar, tetapi selesaikan di internal gitu ya, Bang Arya ya. Bukan dibilang bahwa jangan diumbar di eksternal, cuma diminta supaya Pak Ahok untuk memperkuatnya di internal. Karena kan beliau punya kewenangan ya. Punya kewenangan di sana. Kan beliau kan bagian dari Pertamina. Bukan di luar dari Pertamina. Jadi beliau punya kewenangan juga. Bagian dari sistem itu ya. Iya, dia punya kewenangan itu dan bagian dari sistem itu ya ayo perbeki. Di dalam ayo perbeki aja di dalam itu. Bukan menegur, enggak. Jadi kalau misalnya selanjutnya ke depan, Pak Ahok masih merasa apa yang ada di dalam Pertamina ini masih kurang pas atau memang masih jelek banget. Kemudian Pak Ahok merasa ingin menyampaikan keluar itu masih boleh juga ya, seperti yang dilakukan kemarin misalnya. Ya itu inilah, pintar-pintarnya Pak Ahok. Beliau kan leader di sana juga gitu. Beliau kan leader. Jadi ya pintar-pintarnya beliau lah. Dan Pak Ahok, Pak Erik minta betul supaya kekompakan tim di dalam juga dijaga oleh Pak Ahok gitu. Sebagai leader kan harus menjaga kekompakan tim. Betul. Kan itu udah bagian dari beliau juga. Bukan dari luar beliau gitu. Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.